Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Baik semua? Baik Berdasarkan apa semua? Sudah Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, tema 3 Apa itu? Untang apa? Untang Jadi hari ini nanti kita belajarnya akan memakai bantuan media Medianya yaitu kantong ajaib Doraemon Sudah pada tahu ya, tokoh Doraemon biasanya Suka enggak? Suka Nah, jadi nanti kita akan memakai media Doraemon ini Nah, Doraemon kan punya kantong ajaib kan? Nah, ini kan juga ada Kantong ajaibnya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok Masing-masing kelompok terdiri dari 2 anak Nah, nanti aturan mainnya Setiap perwakilan kelompok maju ke depan Lalu memakai dadu ini untuk menentukan Misal dadunya keluar angka 4 Jadi kalian akan mengambil kartu soal yang ada pada nomor 4 Sudah ambil kartu soal Kalian kerjakan bersama teman-teman kalian Teman-teman kelompok kalian Bisa ya? Waktunya enggak banyak, hanya 15 menit Jadi semua harus aktif, harus mengerjakan bersama-sama Nanti setiap kelompok akan digunilai keaktifannya Laluin tabel keaktifan siswa ini Jadi peranak ada namanya Misalnya nomor 1, absen 1, saudara Dia aktif terus, nanti aku kasih stiker Stikernya ini, good job Oke? Kalau misal ada yang rame, misal saudara rame terus, enggak mau mengerjakan Nanti dikasih stiker set atau sedih Baru di sini Paham ya? Jadi kalian enggak harus aktif Oke, siap mulai permainan? Silah Baik Sekarang mulai nomor 1 dulu Silahkan maju Silahkan Lepas ke bawah Nomor 1 ya Silahkan ambil nomor 1 Nah, kembali Jangan dikerjakan dulu ya Mulainya Sekarang nomor 2 Silahkan maju Siapa yang mau mengerjakan dulu? Lepas Nomor 2 ya Silahkan ambil nomor 2 Oke Duduk Jangan dikerjakan dulu Kompok 3 Sini, sini Sini Terus Terus Silahkan ambil nomor 3 Sudah dapat kartu soal semuanya? Sudah ya? Masing-masing kelompok sudah dapat semuanya Sekarang ada soalnya itu dikerjakan Kalian pakai kertas Setelah mengerjakan 15 menit Diskusi kelompok Nanti maju untuk membacakan jawabannya Hasil jawabannya Kertas Ya, kertas tengah-tengah Nanti maju ungu Jangan dikerjakan Sudah tidak Sudah sudah bisa Seperti Lepas Dari Selant brought to you selamat menikmati oke, soalnya apa tadi? lambung jelaskan listrik pencernaan yang terjadi pada saat makanan di lambung dan diurutan khusus silahkan jelaskan yang pada lambung dulu lambung adalah kalat penggunaan yang berbentuk seperti kantong bagian dalam dinding lambung berlipat-lipat bagian ini berguna untuk menghadu makanan yang berasal dari perokokan di jelaskan lambung tercapai enzim, vaksin, dan rengin enzim berguna untuk mengecapkan protekin musuh menjadi pasien enzim, vaksin, berguna untuk mengecapkan protekin musuh menjadi asal aminmu di jelaskan lambung ini terjadi pertenang-pertenang yang lain-lain dan diurutan khusus usus halus? usus halus setelah dicernakan di lambung makanan masuk ke usus halus ini sebenarnya panjang tetapi melipat-lipat kita usus halus terdiri atas tiga bagian yaitu usus dua belas dari usus pasang dan usus penyeram terutama untuk yang maju di depan saya akan mengisi ya bapak tiga selama maju silahkan dibaca pertanyaannya jelaskan sistem percernaan yang terjadi pada saat makanan di mulut dan kelompongan ya makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut di dalam rongga mulut terdapat gigi lidah dan air liur gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut lidah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut mengatur makanan saat dipunya membantu menelan makanan mengecap rasa makanan air liur saat makanan dipunya dalam mulut makanan dibasahi oleh air liur makanan menjadi licin dan mudah diterap berdua perongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan kelompongan perongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm perongkongan terdiri atas otot yang lentur makanan yang berada di dalam perongkongan akan didorong oleh dinding perongkongan menuju lambung gerakan seperti ini disebut gerak paristaltik gerak paristaltik dilakukan oleh otot dinding perongkongan berikutnya siapa yang maju? saya saya buatlah diagram alur pencernaan manusia secara menggelut adanya gigi lidah enzim piyalin piyalin tepung mengubah tepung menjadi gerak paristaltik paristaltik lambung enzim renin mengandalkan keasian protein di dunia dari susu enzim peksin merupakan protein menjadi pectone dan pectone terima kasih 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 terima kasih